Intro Ya selamat ketemu kembali di channel Santo X MPM Hari ini saya berkunjung ke bengkelnya Pak Kohar Pak Kohar ini bengkelnya ada di jalan Raya Trawulan Oh Jokerto Pak ya? Ya tepatnya di timur perempatan Trawulan Oke berarti teman-teman yang motornya Honda Servisnya jangan lupa di Ahas Trawulan Ahas Kohar Motor Ya terima kasih Ini Pak Kohar kabar Alhamdulillah Mas Santo Sehat Selamat berjumpa kembali Lama tak jumpa kali ini Alhamdulillah bisa bagi tulur lawas Koncolawas ya saya ya Koncolawas Pol Konco Perjuang Ya mungkin teman-teman perlu tahu ini Pak Kohar Dulu itu mekanik Pak ya? Dulu saya mekanik di Mojopahit Motor Di Mojopahit Motor 2 Di Mojopahit Motor 2 Tahun berapa Pak? Tahun 1999 sampai dengan 2006 2006 2006 7 tahun ikut apa Andri 7 tahun Nah aku kenal sampean Pak Aku waktu servis gratis kalau nggak salah Iya Sampai artisnya mekanik Pak ya? Sering dicabuti Jajak servis gratis Jajak servis gratis sama MPM Keliling nanti aja waktu gitu Jombang, Sidoarjo, Kediri gitu Jadi pasti ada servis gratis makanya sering ketemu aku ya? Iya Sering jumpa sama dulur-dulur MPM Lawas lah Pokoknya orang MPM Lawas kenal KB Pak Kohari terkenal ya? Terkenal Karena selalu tampil beda Mekanik Ahas paling terkenal ya? Iya Mekanik Ahas paling terkenal Hari ngebleknya saya ini Yoke ngebleknya kan ngeblek wajar Pak Iya ngeblek wajar Terus ini ya? Itu positif lah Samban memutuskan keluar Nah itu kan setelah Setelah 6 tahun berarti ya? Iya Eh 7 tahun ya? 7 tahun 7 tahun di Mojopaya 2 Samban Seng memotivasi saman keluar terus buka Sendiri itu siapa Pak? Nah pertama itu saya ketemu sama Pak Antonius Pak Antonius Waktu itu Pak Antonius sudah di SE Karena melihat saya di setiap event service Gratis ya Gratis itu saya selalu nomor 1 Dan selalu tercepat Terbaik Paling banter ya? Terbersih Sehingga Saya di Kebetulan di Terowulan Butuh Pak Ahas Dimana MPM Memutuskan Saya untuk menjadi Yang menempati di Terowulan Nah itu Jadi di Kongkong Samban di Kongkong Buka Ahas Iya di Kongkong Buka Ahas Di Terowulan itu saya Ya Dan terimakasih Sampai Ceritanya sih Aduh Wong Mekanik Disuruh Buka Ahas Mana terbayang Nah itu menarik ya Menariknya gini Wah ada waktu Dati Mekanik Pasti gak nyakil duit itu Belas Ya iya iya Terus ditawarin Buka Ahas itu Apa yang sampai Istilahnya modal Pertama kali Samban Buka Ahas itu Apa caranya sekarang buka Waktu itu service gratis Di Mojokerto Saya pun Terkejut Kok tiba-tiba Saya di perintah Buka jadi Ahas Di Terowulan Sehingga saya pun Permisi sebentar pak Nanti nunggu jawaban Saya ketemu istri saya Kenapa Ya karena Saya kan gak ada modal Ada rumah Ada Kalau dijual aku berapa Ya 25 jutaan situ Tapi kan harus izin istri dulu Nah akhirnya saya pulang Di Hari Jumat itu Hmm Saya jemput istri saya Dan saya bicara dengan istri saya Ada perintah gini Rumah saya saya jual Boleh gak Alhamdulillahnya istri saya Merespon baik Terserah Sampayan masuk Iya Waduh Apa sih di gawe Nah uang 25 juta itu Saya buat sewa dulu Waktu itu Nah Ini kan aneh pak Jadi Gini aja Sampai duwe omah Iya Sampai jual Terus Ngontrak Iya Pasti uang ngoblok sampai ngkb Waduh luar biasa Duwe omah Dijual Dikai ngontrak Tukung gak Turunnya emperan Sampai orang Orang semua bilang gini Uang edan Tapi apa dengan tekad saya Saya yakin Saya bisa punya Rumah yang lebih dari Perumahan itu Dan alhamdulillah Hari ini Lebih-lebih pak ya Ya udah terwujud Dulu benggele ukuran berapa pak Ukurannya dulu itu Tujuh kali Dua belas Itu tapi ngontrak ya Aku sering rampir Iya Tujuh kali dua belas Terus belakangnya itu Saya kasih sosoran Buat tidur Anak istri saya Kalau Waduh panas sekali Kalau siang hari Istri dan anak Saya ajak pergi Untuk menghindari panas Nanti kalau udah jam 3 Baru pulang lagi Itu saya Waktu Pertama kali buka bengkel Pertama kali buka bengkel Nah terus memutuskan Pindah beli di sini ya Ini Kita itu Mempunyai pikiran gini Tadi kan Saya buka ahas itu Jual rumah Saya harus bisa Beli rumah Beli rumah Itu Istilah yang Akhirnya Saya punya Punya wawasan Waktu itu Saya ketemu Itu Motivasi dari Jakarta Siapa Siapa yang bersama Mbak Surib itu Pak Wongso Yang di Hotel Mana itu TPR itu Oh Sangrila Sangrila Hilton Hilton Disitu Ada motivasi Kalau Kita yakin Itu Pasti Bisa Dan akhirnya Saya Yakin Saya harus bisa Membuat rumah Sendiri Saya selama sewa Itu 10 tahun Masih kepakai 6 tahun Sudah bisa Buat Bengkel sendiri Pindah Sudah pindah Di timurnya Perempatan ini Jadi Bengkel hari ini Sudah milik sendiri Alhamdulillah Sudah milik sendiri Dan ada pos di Berangkal juga Sudah Sudah buka pos di Berangkal ya Ya Itu yang pindah Alhamdulillah Milik pribadi Bukan sewa Artinya itu Sebuah capaian yang Luar biasa Ya Kelasnya mekanik Kisah 2 A Sekarang ini Masih gede 2 pos Dan gak kontrak Aku sih yang kontrak Tapi kontraknya kan Belum gak semuanya Mas Santo Nah Mas Santo dulu itu Eh Ini enaknya Ini enaknya Ya Pak Kohar ini Dulu Ketika Saya dapet Reward Klaim gak salah ya Ya Meeting Aas Aku dapet reward Naik panggung Nah Sampai ini Mas Santo ini Waktu ikut di MPM Simpang Doko Dia sebagai SA Nah SA Saat itu Mas Santo Dapet reward Menjadi SA terbaik Eh Jawa Timur ya Mas Santo Klaim-klaim lah Klaim ya ACS Klaim ACS Klaim terbaik Klaim terbaik Jawa Timur Saya melihat Mas Santo ini Orangnya cerdek Dan Cerdas Sehingga Cerdek orang cerdas lah Tapi Saya Gak salut Saya gak salut Kalau Mas Santo ini Masih ikut orang Meeting di Malang Ngomong-ngomong Mas Santo Samenku pinter Tapi sayang Samen koyok Wong dodol Rokok Nanti ngomong laptop Diadai rak Gini dipondong Koyok wong dodol Permen Rokok Permen gitu Nah Alangkah baiknya Kalau Samen itu Sudah pinter Anda bisa buka Ahas sendiri Dan Alhamdulillah Mas Santo Merespon itu Dan sekarang Alhamdulillah Mas Santo Ya Alhamdulillah Punya Ahas berapa Mas Santo Tiga ya Tiga ya Dua 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 Aposnya berapa? Aposnya berapa ya Artinya Pak Cakoh hari ini Yang memotivasi bahwa ini itu gak ada arti ini mau apa-apa iya babel rokok iya babel rokok waktu itu iya terus abang Andri iya abang Andri itu selalu selalu memotivasi iya iya setelahnya harus buka Odewe nanti apa ini iya cuman yang saya salut gini restyker setelahnya pengambil resiko iya rumah dijual berani harus yakin berani jel-jel rumah terus dibuka bengkel sewa sewa nah ini gak banyak orang yang berani gak iya bahkan ketangga itu bilang gini orang gendeng orang jel-jel rumah di jel dari nyewa iya ini bengkelnya payu ini gak terwemperan di rumah ini saya di hati saya menjadi motivasi termotivasi jadi jangan sampai kita itu usaha dengan modal yang sudah pas-pasan dan sangat nekat jangan sampai jatuh nah itu kuncinya ya itu kita harus yakin mampu yakin bisa kalau kita itu sudah ahli sudah bisa kenapa gak berdiri kenapa gak bisa iya jadi intinya kan dulu ya bedanya kan gini ya kalau waktu jaman sampai aku jadi mekanik iya itu kan kita memang berlomba belajar pengen lebih dari temennya iya secara skill ya iya nah itu yang membuat ketika service gratis atau mungkin event-event apa kan kita menonjolkan oh ini iya oh haru tunjukkan kalau kita mampu nah itu dari situ akhirnya ditawarin nah sekarang alhamdulillah ini asetnya sudah miliaran ini pak iya alhamdulillah iya saya kebetulan kan ingin silaturahmi deh temen-temen yang lama yang senior-senior iya iya orang-orang yang dulu memotivasi saya itu waktu saya gak pernah lupa itu waktu yang bagul rokok mau terus kemudian ketika ketemu meeting itu itu kenapa saya seragaman gawe keplek nah itu selalu iya 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 nah sekarang pesan-pesan ya pesan gawe istilahnya untuk mekanik hari ini ya menurut sampean untuk mekanik sekarang itu gini jangan mudah anda merasa puas dengan ilmu yang anda capek saat ini karena ilmu itu tidak ada berhentinya terus naik dan naik jadi mekanik itu belajar belajar dan belajar tidak cukup itu juga kalau mau menjadi orang yang berhasil harus punya skill yang namanya skill apa skill itu kemampuan untuk bekerja lah bekerja itu apa jangan kamu cuma bilang intinya orang itu yang kita cari itu adalah gak uang uang tapi saya pesen kalau kerja digaji berapa 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 kamu jangan terfokus dengan gaji uang itu kalau anda dengan betul-betul yakin saya nanti digaji besar karena saya pandai umpama jeragan anda yang kamu ikuti itu tidak mampu menggaji besar saya yakin Tuhan nanti yang gaji lebih besar itu yang saya rasakan sampai sekarang itu jadi dulu dulu kita waktu bekerja kan istilahnya memang butuh uang iya tapi kan gak pernah mengeluh gak pernah mengeluh dengan kondisi pendapatan sehari-hari gaji kita ya memang bismillah kan pengen skill-nya itu memang naik baik melayani orangnya ngerjakan motornya terus administrasinya nomor satu gini kalau saya dulu ikut di Abah Andri itu ya mohon maaf waktu itu gaji cuma Rp20.000 tapi kenapa saya setiap hari bisa membawa uang Rp150.000 bahkan Abah Andri itu terkejut har duitmu kok akeh wang bayaramu iya besok aja sampai datang ke sini pagi-pagi dan sampai lihat saya kerja nah begitu saya saya kerja orang itu pada ngasih fee sama saya karena apa dengan betul-betul saya mengerjakan motornya orang orang itu puas dengan saya dan saya selalu dikasih fee makanya jangan berpikiran gajinya kecil itu nanti Tuhan memberi yang lebih besar yang lebih besar apa konsumen yang berubah apa mekanik yang melayannya kurang bagus ke konsumen kok konsumen ini sebaratnya jarang ya terdengar kok sampai ya berterima kasih zaman kita kan hampir konsumen yang kita kerjakan motornya kan paling enggak ya tanda adai nambahin tanda terima kasih mas untuk rokok mas ya itulah kalau kalau mekanik sekarang itu tidak mempunyai rasa loyal kalau saya mengerjakan motornya orang saya kembalikan seperti motor baru walaupun motor itu lama kecuali kalau ada penggantian spare part dan konsumennya tidak punya uang baru saya bilang ini saya jadikan PR pak kalau ini enggak diganti ini enggak bisa enak motornya otomatis konsumen itu punya pikiran iya sepedaku enak mau enggak mau dia punya uang ingat kita ingat kita dia datang cuma Sohar ini saman servis dari ini 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 itu itu sebetulnya trik ini kuncinya jadi ketika servis motor anggap ada penggantian mas orangnya belum punya uang nah orang itu konsumen itu akan teringat dengan siapa yang ngasih saran untuk ganti besok ketika servis lagi baru dia ngomong mas ini sampe ganti ini ini sampe ganti mas nah ini pesen ke konsumen sebetulnya triknya bapak ya apa caranya ngake IPR ke konsumen iya karena konsumennya enggak punya uang iya sehingga motornya kalau kalau betul diganti enak betul kita sekarang gini servis membayar 10.000 tapi enak dengan servis membayar 100.000 tapi enak itu mending 100.000 kalau 10.000 gak enak itu nyocot orang itu nyocot bahasanya berita buruk masih cepet nyebar iya jadi gini jangan servis itu asal murah jadi yang kita utamakan servis itu harus asal baik kualitas kualitasnya saya yakin bengkel anda rame kalau cuma hanya di servis dilayani ya lah misalnya aku di dibayari efeknya bengkel anda sepi customer anda lari nah tempat bengkel anda itu tempat anda untuk mencari uang juga itu kita pertahankan begitu mas oke berarti intinya bahwa mekanik lama itu memang secara skala prioritas itu prioritasnya banyak belajar kemudian skillnya kita upgrade terus iya terus kemudian ketika ngelayani konsumen ya kita punya trik masing-masing aku duit trik dewe ya cak koharn duit trik dewe tapi konsumen itu senang yang kita carikan orang memberikan uang ke kita tapi dengan senang hati ya dengan senang hati nah mas gak mungkin gak mungkin iya artinya kalau orang gak suka orang gak senang pasti gak mungkin dia ngasih uang lebih ke kita iya sih itu realistis itu pak iya mari bayar dikasih larang mari ngelembitinya mas eh loh itu kan berarti orangnya senang orangnya puas bahkan saat itu tuh servis itu cuma Rp20.000 jasanya tapi orang itu ngasih visa ya Rp30.000 apaan jadi sampai terkejut lho iya gitu iya gitu iya gitu iya gitu ya yang begini ini faktanya memang orang itu begitu ya orang lebih berterimakasih ketika kita melayani dengan baik iya terus gini pak koharn tip-tipnya ketika cakau hari ini sudah diusaha dewe dan diusaha dewe dari kecil kontrak kemudian sekarang sudah besar dan sudah punya dua terus karyawan ya sudah diusaha ini kuncinya ya pak kak untuk untuk istilahnya supaya usaha itu berkembang dan bisa menjadi aku apa belajar ini kalau masih kontrak besok itu ke dewe nah gini kalau masih kontrak kemarin saya pun ee berbicara dengan mas yang punya adik kediri itu siapa itu ee Mas Sot Hikin itu masih kontrak bilang sama saya ee gini kalau mau punya sendiri itu anda mau berdiri ahas dimana anda jangan beli tanah di anda yang anda tujuh dulu tapi di tempat lain mungkin yang tanahnya itu jelek harus diurur tapi kalau dijual itu dapat untung itu jadi untuk menjadi langsung bisa naik itu kita ya satu butuh berdoa dan berusaha lah berusahanya kalau mau cepat seperti saya gini bisa dibilang cepat kontrak 10 tahun 6 tahun udah punya tempat sendiri itu karena saya melaksanakan itu jual beli tanah jadi ada tanah saya beli tanpa modal saya beli tanah saya berhubungan dengan bank tanah itu baik naik saya bicara dengan bank kalau harga tanah itu harganya 100 saya bilang 200 mau gak mau bang ngasih saya pinjeman paling gak 150 minimum 100 juta artinya kan kita melibatkan bapak angkat ya iya melibatkan teman teman kita teman kita bukan cuma manusia saja termasuk realisi kita ya bank juga itu kita ikutkan karena apa modal orang tua kita ya mohon maaf orang tua kita juga cukup pas-pasan dimakan buka itu telomah ya buka itu telomah ya buka itu telomah ya ya terus gini cak dengan sekarang ee penilihan sampehan ini kalau ada mekanik belajar di sampehan terus keluar ikut orang lagi dia gak buka sendiri ya apa penilihan sampehan itu ini bekerja dimanapun itu sama kalau masih ikut dan ikut dan ikut itu percuma sama dengan halnya saya saya sebelum masuk di ahas saya jadi karyawan pts jamat oh saya sudah supervisor saya di es jamat supervisor supervisor saya saya supervisor 7 tahun saya di pts jamat saya di workshop bobot nyekrab nge-fresh itu makanan saya tapi ee namanya orang ikut makin lama itu gak makin ringan ringan beban yang kita pikul makin besar oh apalagi dengan adanya banyak saingan gak mau juga ee pabrik itu karyawannya cuma dikasih itu aja pasti dikasih tambahan nah semakin lama semakin yang berbebannya berat tapi gajinya tetep itu saya menjadi keluar akhirnya keluar ke asing bayarannya cuma Rampu Lewu bukan saya keluar ke Ajinomoto saya oh Ajinomoto dari gaji 350 perbulan saya ke Ajinomoto malah gajinya 150 malah mudun ya malah mudun saya keluar saya terus saya masuk ciwi kimia ciwi kimia gajinya lumayan tapi gitu jam 6 pagi berangkatnya pulangnya jam itu malam sama dengan iya sama juga bohong punya gaji sekian kerjanya sekian jam nah percuma terus akhirnya saya punya pikiran kalau saya punya ikut pabrik tetep begitu begitu dan begitu jadi Abah Andri itu buka ahas tahun 90 di Sudarjo sebelumnya dia di Purwosari pindah di Sudarjo tahun 90 saya masuk pabrik tahun 90 sama-sama tahun 90 Abah Andri tahun 92 bisa naik haji bisa rumah pribadi 95 dia bisa haji bisa tambah ahas iya di perapatan itu Mojopay 2 itu Mojopay 2 itu saya sampai dengan 97 Abah Andri 2 tahun buka 97 saya berpikir Pak saya berpikir sama-sama setelah tahun 90 saya tahun 97 belum haji belum punya rumah belum punya istri gak berani karena cupas-pasan itu ceritanya saya akhirnya mendekati Abah Andri saya ikut ke bengkel bersama-sama bisa gak kamu kan sudah kerja iya sih tapi aku ingin di bengkel kenapa kok begitu saya ingin bekerja dan ilmunya sebisa saya bawa pulang awalnya gitu kalau bahkan tahun 99 ikut Abah Andri bicara lagi ada ketemu Pak Teg eh buka bengkel itu gak mudah 5 tahun belum tentu bisa tapi saya yakin saya ini juga orang dari teknisi dari perusahaan basic teknik saya yakin saya mempelajari motor hundang gak lama saya bisa saya harus bisa dan Abah Andri iya wis gak apa-apa dikaji berapa kamu minta gaji berapa saya gak minta gaji bah saya 2 tahun tanpa gaji ikut Abah Andri ini dalam artian apa 2 tahun tanpa gaji saya bisa cuma dikasih makan tetapi karena saya dengan yakin malamnya saya buka buku siangnya praktek satu bulan saya sudah paham berani bongkar mesin dan sudah banyak fee apa nanti tanpa harus gaji saya fee saya sudah melebih dari gaji gajinya pabrik kalah sudah itu itu saya Mas Anto dan Alhamdulillah sampai sekarang saya sudah punya bengkel dan untuk masyarakat Terowulan jangan khawatirlah kalau servis di tempatnya Ohar karena yang yang punya juga ahli sepirpatnya saya jamin asli dan tempat kita itu bergaransi silahkan datang saja siap jadi buat teman-teman yang areanya terowulan iya ini datang ke kohar motor iya siap mekaniknya jerakannya dia pinter iya bekas mekanik juga bekas mekanik dan masih mau turun cari keringet masalahnya masih boleh keringet ya iya bukan kalau saya mau tidak kerja gitu kalau tidak kerja kalau tidak kerja itu 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 kan sebuah panggilan sampai kalau sama saya itu kalau lihat orang pegang kunci terus kemudian kalau tidak 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 cuman poinnya bukan itu poinnya kalau menurut saya gini saya salut itu ketika sampai berkembang seperti ini itu biasa itu karena memang rezeki kerja keras doa dan yang lain-lain tapi yang saya istilahnya lebih salut lagi itu hubungan sampai kalau apa Andre hari nah itu loh kaya anak harus bapak iya nah ketika sampai keluar dan sampai buka sendiri sampai hari ini hubungannya kaya anak sampai bapaknya iya itu loh pak iya karena gini saya pribadi kalau punya ilmu yang kita bagi perkara rezeki Tuhan yang atur kan gitu sedangkan ilmu kalau selalu dikembangkan ditularkan dibagikan amal kita gak sampai habis selama ilmu kita masih dipakai orang lain amal ilmu kita tidak bakalan habis nah itu salah satu motivasiku enggak youtube jadi saya itu karena punya skill teknik rezeki itu kok bengkel kita bisa buka bengkel akhirnya saya ingin istilahnya letak tulis kan nombong males moco akhirnya tak bikin no video ya bongkar pasang iya nanti suatu saat itu berguna dan buat belajar banyak orang akhirnya kan jadi ilmu yang bermanfaat iya jadi mungkin enggak suai-suai itu kan bosan ya iya nah penutupnya pesan-pesannya temen-temen yang mungkin hari ini masih istilahnya ya mencari jati diri jadi mekanik belum bisa buka bengkel pesan sampai belajar temen nah sampai detik ini untuk semua mekanik jangan anda ragu jangan malu jadi mekanik karena menjadi tukang itu pekerjaan yang dicintai oleh Allah karena apa menolong sesama membantu banyak orang iya dengan catatan harus serius kunci ngomong serius inilah yang membuat sukses anda nanti demikian Mas Sandal oke terima kasih Cak Kohar jadi mudah-mudahan ngobrol santai Yesus menceritakan motivasi buat temen-temen nanti biar bisa buka bengkel sendiri iya obrolan kita mungkin enak manfaatnya ambil yang baik buang yang buruk ya iya mudah-mudahan bisa buat belajar buat temen-temen sekalian iya terima kasih Pak Kohar iya